Tadi disebut-sebut nama Kaya Sang Pangharap yang juga ia berharap untuk bisa menjadi pasangan Anies Baswedan. Nama Anies Baswedan tadi muncul di PDIP, saya ingin ke Bang Anres Parirat. Bang Anres, kalau misalnya memang nama Kaya Sang ini kembali muncul nih, lalu kemudian ternyata klop dengan Pak Anies, nah PDIP gimana tuh dengan Kaya Sang? Apakah masih ada apa ya? Mau, mau, mau minang gitu ya. Iya, dengan keluarga Pak Jokowi Dodo nih yang kemudian masih jadi perhatian PDIP itu bagaimana Bang Anres? Silahkan. Komplikasi ya. Ini sangat. Bang Anres? Silahkan Bang. Pak Anies kan mau nggak ya? Halo? Nanti kita tanya Pak, nanti kita tanya, karena dia bilang masih nunggu... Iya, dia sebenarnya masih menjari parpol dulu gitu, jadi belum mencerahkan wakil-wakilnya. Saya kira, saya kira, ya artinya Pak Anies kan, ya kita tahulah bagaimana proses, apa proses di Pilpres kemarin, proses di Pilkada ini, jadi ada kelihatan ada apa, upaya untuk melakukan replikasi gitu, replikasi dari proses yang terjadi kemarin gitu. Bagaimana apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi di MA, dan Pak Anies adalah orang yang cukup vokal untuk mengkritisi itu gitu. Nah sehingga saya ragu Pak Anies menghendaki itu gitu, ketika ya di dalam proses Pilkada nanti gitu. Jadi kalau Bang Andres melihatnya itu suatu hal yang tidak mungkin gitu ya, karena dari kondisi pada saat Pilpres kemarin hingga saat ini gitu ya? Iya, kalau dilihat dari apa yang sudah pernah Pak Anies sampaikan, dan Pak Anies adalah orang yang intelek, yang memahami persoalan-persoalan termasuk bagaimana persoalan yang berkaitan dengan proses di dalam pemilihan. Dan upaya yang dilakukan, upaya untuk mereplikasi ini kan kita lihat terang-terang gitu. Saya kira Pak Anies juga paham soal itu gitu. Dan apakah beliau menghendaki itu, saya ragu. Nanti juga PDI Perjuangan akan memberikan nama dari kader PDI Perjuangan jika memang akhirnya jadi memikat begitu Anies Baswedan. Artinya dari kader PDI Perjuangan juga akan memberikan nama gitu. Atau mungkin ada sosok-sosok yang namanya juga sudah mulai muncul Bang Andres dari PDIP? Ya itu tadi itu kan ada nama seperti Pak Charles, ada nama seperti Pak Aswar Anas, ada banyak nama yang muncul di situ. Sehingga itu nanti dibicarakan, makanya saya katakan tadi. Di samping modal sosial, dari kemungkinan keterpilihan, juga tentu akan diperhatikan modal politik yaitu dukungan partai politik. Dan bagaimana kerjasama antar partai politik yang solid, rekat di masyarakat. Untuk kemudian sama-sama mengusung calon yang akan diusung di dalam keadaan nanti gitu. Kenapa? Karena saya kira di semua partai berlaku yang sama, tapi di PDI Perjuangan itu sangat penting untuk diperhatikan. Bahwa ketika kita mengusung seseorang, seorang calon, calon itu juga perlu didukung oleh konstituensi dasar kita gitu. Basis masa kita. Sehingga dengan demikian, antara putusan dari elit dengan keinginan masa konstituen itu nyambung gitu. Nah disitu bahwa kemudian kita lihat bagaimana tingkat dukungan dari konstituen masa partai disitu gitu. Nah kalau itu bisa berlangsung itu menjadi kombinasi antara modal sosial dan modal politik yang bagus untuk kemudian memenangkan calon yang diusung. Nah faktor-faktor itulah yang akan dipertimbangkan di dalam proses untuk penyaringan nanti. Baik. Mas Adi, kalau saya meminjam tadi istilah Mas Adi, bilang ini semua akan kembali ke kepentingan. Kepentingan dari masingin partai politik tentu ingin menang. Nah Anies punya elektabilitas yang tinggi. Lalu kemudian nama KS Sang tadi dianggap tidak mungkin untuk bergabung dengan Anies. Mungkinan tidak akan mau. Apakah ini akan balik lagi ke kepentingannya? Kepentingan kan untuk menang. Bisa saja kalau misalnya menggandeng KS Sang bisa menang. Tapi yang menarik juga KS Sang menyebut namanya Anies. Bukan Ridwan Kamil yang kemudian diusung oleh Gerinda dan Golkar disini. Apa bacaannya disitu Mas Adi? Kalau kita membaca DNA politiknya KS Sang, mestinya lebih lurus dan cocoknya dengan Ridwan Kamil. Baik dari segi kepentingan grassroots dan kepentingan elite. Dan tak ada konfrontasi apapun dalam konteks itu. Artinya untuk menduetkan keduanya ini relatif lebih mudah. Karena tidak ada psychological barrier yang kemudian bisa membenturkan keduanya. Ini satu kubu. Ini satu madhab dan satu kepentingan. Tapi agak beda ceritanya kalau kemudian Anies Baswedan dengan KS Sang. Ini bainas sama wal lubang sumur. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur jauh sekali bedanya. Pada level grassroots saya kira pemilih Anies juga tidak happy kalau dengan KS Sang. Dan pendukung-pendukung Jokowi sekalipun juga tidak happy dengan Anies Baswedan. Dan pernyataan Budiari beberapa waktu yang lalu kita tahu adalah ketum projo. Mereka mengatakan kita akan mendukung semua jagoan yang diusung oleh Pak Jokowi dalam Bilkada. Tak lama setelah itu Budiari ngomong. Untuk Bilkub Jakarta dukung Ritwan Kamil. Ini kan sebenarnya menegaskan bahwa warna politik pendukung Jokowi, pendukung Prabodan Gibran lebih condong ke Ritwan Kamil ketimbang dengan Anies. Jadi pada level elit sekalipun sebenarnya. Terutama PSI ini kan dingin ketika disebut soal kemungkinan berkoalisi dengan Anies. Tidak langsung disambut dengan gegab kempita, disambut dengan keharuan. Dan langsung misalnya mendatangi Anies dan PKB. Mereka menurut saya sih terlampau dingin sebenarnya. Ketika Kaisang menyatakan tertarik untuk menjadi bagian dari Anies. Kenapa itu bisa luar? Apakah itu cuma sekedar gimmick saja begitu Mas Adi artinya? Kaisang juga ini anak muda sebenarnya. Yang saya kira punya basis argumentasi rangsional. Perhari ini elitabilitas Anies itu masih paling kuat Pak dibandingkan dengan yang lain. Kaisang juga paham. Bahwa orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga besarnya. Tidak mungkin Kak Anies. Bukan lagi soal nominasi. Sudah didelit nama ini Pak. Satir berarti. Sudah nanti. Tapi itu lagi. Kalau Kaisang berkehendak. Kalau Kaisang memang ingin maju dan berpasangan dengan Anies. Saya kira tak ada yang bisa menghentikan ini semua. Satu-satunya yang bisa menghentikan cuma Pak Jokowi. Sebagai orang tua dan sekaligus mentor politiknya. Udah itu aja bagi saya. Tinggal kita lihat nanti. Karena memang partai-partai lain seperti PSI. Ataupun orang yang selama ini berada di lingkaran kekuasaan politik. Tidak mungkin bisa menolak keinginan Kaisang. Kalau serius. Cuman efeknya. Ini pasti akan menimbulkan tarik-menarik yang cukup luar biasa. Nah itu menarik. Nah dari Gerindra gimana menanggapi pernyataan Kaisang Pangarap ketemu PSI. Yang tadi dikatakan. Masa itu kubu sebenarnya Pak Jokowi Dodo dan Pak Prabowo di sini. Tapi nyebutnya namanya Anies. Bukan Rito Kamil. Yang disusung sama Gerindra. Ya bagus ya. Ini kan salah satu dinamika. Ya dimana memang masing-masing pihak ya. Termasuk individu seperti Mas Kaisang bisa menyampaikan pendapatnya. Silahkan. Dan nanti kan terus berproses. Sekarang sebut Mas Anies dan lain sebagainya. Apakah besok juga akan bicara yang lain. Ya kita tunggu saja. Kita tidak alergi dengan yang seperti itu. Cuma kalau kami, Partai Gerindra terus terang. Kami sampaikan bahwa minim sekali ya aspirasi dari masyarakat kami, dari konstituen kami untuk mendukung Pak Anies. Jadi itu mungkin akan menjadi pertimbangan dalam konteks kita mau menentukan pasangan kan. Pasangan jagup dan jagupnya seperti apa.